Intro Untuk membantu meningkatkan perekonomian para peternak burung saat pandemi COVID-19, Indra Froneto seorang warga Solo mempunyai satu terobosan yaitu membuat aplikasi jual-beli satwa. Aplikasi ini dikembangkan semenjak pandemi yang berdampak pada aktivitas jual-beli ternaknya mengalami penurunan. Seorang peternak burung di Solo, Jawa Tengah menciptakan aplikasi media sosial khusus satwa. Aneka Satwa adalah nama aplikasi hasil kreasi Indra Froneto seorang peternak burung murai batu. Di Solo, Jawa Tengah, aplikasi ini mulai banyak digunakan oleh para peternak. Tidak hanya peternak burung, namun sejumlah peternak sapi hingga kambing juga memanfaatkannya. Di aplikasi ini, para peternak dan penghobi satwa bisa berinteraksi saling berbagi ilmu hingga menjual hasil ternaknya. Aplikasi ini muncul akibat pandemi yang memaksa pasar hewan berhenti beroperasi. Awalnya, Indra melihat pasar depok sebagai pasar hewan tutup akibat pandemi COVID-19. Nyaris semua kios tutup hingga peternak kesulitan menjual hewan hasil ternakannya. Sementara lapak daring di media sosial harus tutup karena menyalahi ketentuan. Indra dibantu sejumlah rekan akhirnya membuat aplikasi Aneka Satwa ini. Singkatnya Aneka Satwa ini seperti aplikasi di Instagram ataupun Facebook mungkin ataupun di marketplace kayak Tokopedia Hukalatak. Jadi disitu kalian bisa bersosial media, bisa juga jual beli. Jadi kalian bisa berkomunitas, bisa setiap komunitas saling berbagi cara peternak, cara merawat hewan itu. Sampai jual belinya ke end user langsung. Peternakan burung murai batu adalah salah satu yang sangat terbantu dengan aplikasi ini. Mereka aktif produksi, namun sempat kesulitan saat hendak menjual. Di masa depan, aplikasi ini akan sangat membantu karena cakupannya yang lebih luas daripada pasar hewan. Oke, untuk aplikasi Aneka Satwa ini sangat membantu kami dalam menjual burung murai batu. Untuk saat ini yang saya rasakan makin bagus untuk aplikasi ini. Kita semua terbantu dengan adanya aplikasi ini. Di aplikasi ini, peternak bisa memasang harga sesuai kualitas. Pembeli pun bisa memilih serta menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang mereka miliki. Namun yang jelas, di tengah pandemi, aplikasi ini bermanfaat karena tidak harus berkerumun di pasar untuk mencari hewan yang diinginkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, Muartakan.